Berarti ini berdua doang? Berdua doang Gimana? Jelasin tuh kayak ke akwardenya Kemo ya? Kemo banget gue Aku tuh pertama kali tuh aku udah kayak Aduh-aduh gimana nih aku takut akward Apalagi aku ngeliat kayak Kak Lemon tuh di TikTok yang dingin-dingin gitu kan Dingin dia bener Yang penting kan MP Talk dulu bos Hai semuanya balik di MP Talk dan Aduh kali ini kita MP Talknya yang seger-seger dulu ya Karena sebenernya seger mungkin buat kalian Cuma buat gue sih gue agak sedikit sebel sama dia Karena orang ini tuh nikung lemon Halo Regi apa kabar? Halo Kak Gimana kabarnya? Baik aja gimana kabarnya? Baik juga Berarti Regi ini kan asalnya dari Surabaya ya? Benar Berarti emang lagi main ke Jakarta aja sekarang? Atau udah stay di Jakarta sebenernya? Main ke Jakarta buat MP Talk Buat MP Talk doang? Enggak sih kemarin Batut berarti ya Sebenernya kemarin mau nonton sesuatu Cuma udah gugur Gue kira nonton Coldplay Enggak Enggak ya Coldplay gak nonton? Enggak untungnya enggak Kenapa untungnya enggak? Takut ketibu juga Oh takut ketibu Iya sih karena ya lumayan chaos lah ya Iya Tapi niatnya emang nonton MPLI tadinya Iya nonton MPLI Cuma gugur Gimana itu? Kamu kan sebagai BA tuh mewakilkan sebuah tim Aku kan belum ada ngobrol nih sama orang-orang BTN Menurut kamu nih Wah Ini salah satu kerjaan BA loh Aku kan pernah jadi BA EVOS kan Beneran? Beneran? Bukan player? Player pernah BA pernah Jadi boss juga pernah Serius? Jadi musuhnya pun pernah Kok bisa jadi musuh? Sekarang ini aku dibilang jadi anti EVO sekarang Kenapa? Enggak tau Karena setiap aku nonton EVO sekalah katanya Nah kamu gimana nih? Menurut kamu BTN kenapa nih gugur Regi? Gak tau sih aku juga bingung Karena kan kemarin Udah di MPL Sempet lawan EVO Sempet lawan RBL Menang semua kan Kok tiba-tiba kalah aku bingung Padahal kemarin aku udah pede Kayak Wih gila BTN menang lawan Eiko Eh terus kalah Jadi gak lolos ya Iya Jadinya Lebih ke bikin-bikin konten aja sekalian disini Jadinya cuma MP Talk kesini Cuma MP Talk ya Oke Sebenernya banyak banget yang mau gue obrolin Terutama mengenai konten Lemon kan Itu kan bener-bener went viral kan kontennya kan Sampai trending berapa tuh kemarin? Gak tau yang trending di Youtubenya Kak Lemon Oh Yang kamu tuh Lemon duluan ya? Iya ya Yang Angela Lemon duluan Baru Hanabi kamu? Baru Hanabi aku Oh oke Cuma nanti deh Nanti kita obrolin lah ya Kayak kok bisa Tiba-tiba Regi gitu kan Tadinya kan maksudnya kayak gak ada Desus-desus kalian kenal atau apa Tiba-tiba bikin konten berdua doang kan Iya aku juga bingung sebenernya Cuma gue penasaran kayak Regi ini gimana nih ceritanya Dari yang Kita kan maksudnya kamu bukan pro player Di esports juga sebelumnya Belum pernah gitu kan Tiba-tiba bisa jadi BA gitu Kamu sebelumnya ngapain? Sebelum jadi BA di BTR? Jadi sebelum BTR Aku tuh anak kuliahan biasa kan Oke Terus aku tuh sempet ikut beauty pageant Beauty pageant itu Yang Disi-disi itu kan sih? Bukan Oh bukan ya? Itu kan terlalu tinggi Oke Kayak Gadis sampul Sejenis gitu Oke oke Terus aku jadi finalisnya kan Terus setelah itu Mulai nih banyak yang nawarin aku Fotoshoot-fotoshoot Terus pas aku fotoshoot kok Kok seru Terus kayak Aku jadi seneng gitu Karena Hasil fotoshootnya itu juga bagus Oke oke Terus aku mulai dilirik sama brand-brand gede Oke Terus aku juga Udah nih Udah dilirik brand-brand gede Aku mulai masuk billboard Iklan Terus Dipajang di mal-mal gitu Waduh Seneng lah ya pastinya Seneng Oh oke Salah satunya apa? Kalau boleh tau Kalau kayak iklan Yang paling mungkin kita semua tau lah Kalau iklan sih Kayaknya itu kurang populer Tapi yang Banyak orang tau tuh Sempet dipajang RH di MKG Kayaknya ya Kelapa gadi Oke Muka kamu tuh gede tuh Iya Terus implora juga sempet Oh oke Udah lumayan banyak Tapi berhubungannya sama emang beauty gitu ya Iya beauty Bukan model yang Runway Karena aku pende Oke Jadi lebih ke beauty gitu ya Benar Oke oke Tapi sebelumnya Kamu udah ada kayak basic-basicnya kayak gitu kan Kayak mungkin dari Itu kan berarti pas kuliah kan Baru kayak gitu kan Iya pas kuliah Mungkin dari SMA gitu udah Terjun kayak gitu atau belum? Enggak Enggak ada Enggak ada sama sekali ya Aku ikut beauty pageantnya SMA Oh dari SMA Iya dari SMA Oke Tapi SMA akhir menjelang kuliah SMA akhir menjelang kuliah Terus kuliah Ngejalanin berarti Tinggal ngelanjutin gitu ya Enggak Kuliah aku malah AFK Aku gak Gak fokus model sama sekali Karena gak sempet AFK AFK Oh AFK Kuliahnya apa kamu kalau-kalau Aku kuliah finance Jadi bener-bener sibuk banget Oke Dari pagi Saya malam Tiap hari kuliah terus kan Oke Terus lanjut model lagi tuh Yang karirku bener-bener naik banget Di modeling tuh pas covid Oh Banyak banget ya Sumpah gue kayaknya udah Lu gak tau orang keberapa yang Rata-rata orang tuh berkarir Atau tiba-tiba ya Dapat kerjaan pas covid Justru ya Bener-bener Itu kenapa? Kenapa tiba-tiba pas covid? Karena sebelumnya tuh kayak Apa ya Ditawarin job Tapi gak bisa Soalnya aku ada kelas Gitu terus Akhirnya Gak ada yang tau aku Terus turun-turun sendiri gitu Terus pas covid Mulai deh aku foto-foto lagi Terus langsung Foto-foto sendiri maksudnya? Atau Oh berarti bukan yang kamu Kan kebanyakan tuh orang Misalnya ada brand Atau ada apa tuh Karena dia Covid Gabut Main tiktok Terus viral Tiba-tiba baru dikontekkan Kalau kamu enggak Berarti emang udah Udah ada tawarannya lah ya Iya udah Baru bisa terima pas covid Karena emang Kuliahnya pun online Bener Oke 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 Tapi Kalau yang berhubungan sama finance Kenapa kamu bisa ambil finance Apa emang suka Demen kah? Aku tuh pengen kayak Aku bisa ngatur uang gue sendiri Dan aku bisa kayak Ngatur semuanya sendiri lah Invest dan lain-lain Jadi aku masuk finance Oh jadi alasannya itu Bener Ternyata setelah masuk finance Susah Terus menyesal Bisa udah bisa belum tapi Mengatur uang sendiri? Bisa bisa Akhirnya bisa Terus aku juga di finance tuh Bener-bener berguna banget Karena kita Diajarin Mulai dari investasi Terus kayak pajak KPR Semuanya diajarin sih Oh jadi yang Untuk basic-basic kayak gitu Kamu hitungannya udah Paham lah ya Paham Itu finance itu Finance khusus Atau kalau aku juga ngambil finance kan Oh iya Ngambil juga Walaupun gak ngerti apa-apa sih Karena Finance gue ambil Karena Katanya Pas aku di kampus itu Finance paling gampang lulus Enggak Boong itu Beda-beda kan tiap kampus kan Iya Jadi Tapi aku ngambilnya manajemen Kalau kamu Sama Aku juga manajemen keuangan Baru penjurusannya finance Bener Oh oke 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 Udah tapi lulus kan Belum sih Ini aku tunggu graduation Tapi aku udah Selesai skripsi Oh skripsi udah selesai Tinggal graduation doang Bener Kamu angkatan berapa sih 19 kayaknya 19 Oke berarti 4 tahun di bawah 4 tahun di bawah aku ya Iya Oke oke Udah tuh berarti Kamu udah emang Sambil kuliah Tiba-tiba terima Banyak kerjaan yang berhubungan sama Fotoshoot tadi Modeling Kuliah keganggu gak tuh Sebenernya biasa aja Keganggu banget Dulu IPK ku 3-5 lebih kan Oke Terus semenjak covid Nah awalnya tuh gini Aku tuh Modeling Terus abis itu Apa kayak Kelasnya Oh yaudah deh titip absen Titip absen Oh oke Tapi Setelah titip absen Aku tuh pulang masih belajar Terus lama-lama udah aku lupa semua Tapi ya untungnya masih lulus Untungnya masih lulus ya Karena masih ikut ujian-ujian gitu juga kan Masih Masih Tapi aku sempat gak lulus Satu pelajaran Satu matkul gitu Iya Tebak apa Apa Etika Kok bisa Karena Pas itu Aku lupa ngumpulin UAS Oke Ujian akhir semesternya Aku lupa ngumpulin Karena aku ada Job di Jogja Oh Soalnya ujiannya juga online ya Iya Terus aku kayak Lagi di kereta Terus kayak Eh Apa ini kok Tiba-tiba ada Tugas Oh UAS Terus aku tanya gurunya Wah udah gak bisa Yaudah deh Ngulang Jadi harus ngulang Ngulang Tapi biasa lah ya Kalau misalnya kuliah ngulang-ngulang gitu kan Gak biasa sih Karena ini etika Coba kan Coba karena lupa lah ya Bukan karena kamu tidak beretika kan Bukan Tapi seolah-olah kayak tidak beretika gitu Gara-gara etika gak lolos ya Oke oke Tapi intinya ya kuliah kamu udah beres Single graduation Terus Dari kuliah finance Di Surabaya kan kuliahnya Di Terus Apa namanya Ya modeling juga Terus tiba-tiba Jadi BA BTR tuh Gimana ceritanya Lucu sih ini ceritanya Jadi Pas Jaman-jaman covid itu Aku tuh jadi sering banget main PUBG kan Oke Nah Tapi Gak tau kenapa Aku tuh jago main PUBG nya Kayak Suka ngekill orang gitu Aku pernah kayak ngeratain satu squad Serius Serius Oke Terus kayak aku tuh Suka iseng ngomong gini ke temenku Wah Kalau kayak gini skill ku bisa gak sih Ini masuk BTR gitu Oh kamu udah tau BTR tapi Udah Yang PUBG nya gitu emang Iya dulu aku taunya cuman BTR sama EVOS Oh oke Terus aku tuh suka iseng ngomong gitu Iseng ngomong terus kayak temenku juga Ih bisa sih bisa sih kamu Bisa sih kamu masuk BTR gitu Oke oke Terus sebulan kemudian beneran ditawarin Ditawarin oleh BTR nya langsung Iya Oh ditawarinnya jadi apa BA tadi Oh jadi BA Iya gak mungkin jadi pro player Kan tadi katanya jago tapi Ternyata gak sejago itu Siapa tau yang ternyata yang kamu ratain tuh Bukan orang juga kan Iya bot kayaknya Aduh Oh Jadi tiba-tiba BTR langsung nawarin langsung Benar Oh oke Tapi sebelum BTR ada ditawarin tim lain gak Enggak Gak ada Gak ada sama sekali Berarti BTR yang langsung Tim pertama lah ya Dari tim esports gitu ya Terus kamu langsung Considernya apa Pada saat itu kayak Belum pernah tadinya kan Jadi BA tim esports kan Iya sih Lebih ke arah kaget ya Soalnya kan Dulu aku suka iseng kan Sama temenku Ih BTR bisa gue sih BTR Terus tiba-tiba di kontak beneran Terus aku kayak Wah jadi aku harus ke Jakarta Ke Jakarta Terus Kuliahku ini yang udah Terlantar Jadi semakin terlantar Iya Terus aku awalnya Nolak dulu ke BTR Oke Terus Kak Siapa ya itu Pasti itu namanya Kak Lalis Kayaknya Lalis Iya itu bilang kaku Gak usah daftar sekarang aja Kamu gak harus stay kok Bisa dari Surabaya gitu Oke Yaudah kok akhirnya terima Oh Karena bisa Lebih fleksibel gitu Gak harus kayak stay di Jakarta Benar-benar Berarti dari tahun lalu lah ya Kurang lebih ya Iya sih tahun lalu Tahun lalu Tapi kok Ed hebat sih Kenapa? Bisa nemu aku Karena followersku dulu Dikit banget kok Oke Dikit banget Berapa dikitnya itu? Tiba-tiba dikitnya 30 ribu Enggak Berapa? Tepak berapa? 12 ribu 15 ribu Berapa? 5 ribu 5 ribu 5 ribu Oke 5 ribu tuh Ya range Range yang orang Gak main sosmed Gak main lah Itu hanya 5 ribu Maksudnya orang terkenal Tapi mungkin terkenalnya Di kampus doang Iya Kayak ada yang seleb-seleb kampus Kayak itu tuh Biasa digosipin Gocengan lah Bisa nemu ya Padahal kamu gak bikin konten Gak bikin apa ya? Kalau IG sih emang gak pernah posting Tapi Pas itu tuh TikTok Aku juga gak pernah posting Terus tiba-tiba Blackpink tuh bikin Sering bikin TikTok Terus aku suka ngikutin Trendnya Blackpink itu Yang Tau gak yang Aman dan jiggle-jiggle Oh iya Aku ikutin itu Oke Terus tiba-tiba aku dikontak ko Koet Oh Padahal itu viewsnya Cuman seribu Oh iya Oh random banget Berarti koet langsung Yang konten kamu? Enggak Koet yang nemu Tapi yang konten Si Lalis itu Iya Oke Tapi emang gue selalu bilang sih Ke si koet Edwin tuh Starless Dia tuh emang jago 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 Nyari Nyari apa namanya Nyari talent-talent BA Itu tuh jago Dia tuh Jago banget Bisa aja gitu loh Nemu squadnya yang Waduh Iya aku juga bingung sih Kok bisa ya? Iya Mungkin udah bakat ya Kali dia Iya bakat Walaupun nyari player Mungkin agak kurang Cana ya koet ya Jago lah Kan dapet ken Jago sih ken Ken jago Ya Mungkin walaupun Ken jago Tapi yang lainnya juga Masih ada yang harus disesuaikan Siapa? Ya ada lah Beberapa player Gitu kan Tapi Untuk BA sih Dua jempol lah Buat koet ya Oke Dari situ berarti Kamu udah langsung Terima lah ya Karena pertimbangannya juga bisa Tetap sambil kuliah Iya Gitu kan Tapi tetap ada Kalau misalnya ada job Dan kamu pas kosong Ke Jakarta Ke Jakarta Oke Gimana gimana Kesan pertamanya setelah akhirnya Wah Di E-Sports ini kayak gini nih Iya Seru atau justru kayak Kaget dengan mungkin Netizennya atau gimana? Semuanya sih Kayak Campur aduk ya? Campur aduk pertama kali masuk itu Oke Awal-awal tuh Aku tuh kaget Soalnya BTR tuh Treat aku tuh baik banget Gitu Kayak beda di dunia modeling Oh Iya Kalau di modeling mungkin lebih Lebih strict gitu ya? Atau gimana? Atau kasar kayak Heh Kamu yang disana Sini cepet Iya gitu Maksud Iya gak segitunya sih Cuman kasar aja Oke Terus kayak Sering gitu kita kayak Job Delapan jam Tapi gak dikasih konsumsi gitu Harus beli sendiri Gitu ya Enggak Enggak ada jam istirahat Oh iya Iya Jadi kayak Ya gitu lah Dunia model Terus Kita masuk ke Dunia e-sport nih Jujur Lumayan terharu sih Ditreat kayak gini Gitu Kayak bener-bener di Apa ya Baik lah Baik lah Pokoknya gitu ya Jadi Diluar ekspektasi juga ya Sebenernya Bener-bener Oke Tapi selain itu mungkin yang kayak Kaget yang lebih ke negatifnya ada gak? Ada Apa tuh? Sebelumnya kan Aku tuh gak main sosmed dan lain-lain Iya Terus juga aku tuh orangnya lumayan ceplos-ceplos Oke Jadi Terus kayak sekali blunder Di live tiktok itu langsung Hatersnya tuh banyak banget Aku kaget Iya Pernah emang? Pernah Kamu blunder apa? Pas itu aku Pas itu aku tuh lagi nge-ad-nge-ad orang di PUBG kan Terus habis gitu aku iseng ngomong Oke Eh Minim-minim KD5 lah Kalo gak KD5 tidur aja Aku gitu Tapi itu cuman bercanda Iya Konteksnya bercanda emang kan Oke KDku aja nol Jadi kayak emang bener-bener bercanda kan Iya Cuman Banyak juga yang nanggapinnya serius gitu Serius Ah oke Terus kayak Banyak yang ngehina-hina gitu Ah lu Segini juga gak ada gitu ya Iya 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 Itu susah sih Itu udah Ya selalu ada kayak gitulah ya Bener-bener Cuman yang tadinya mungkin kamu Bisa ngomong apapun Tanpa ada respon negatif Baik-baik aja gitu Ini tiba-tiba kok Responnya kayak gini Padahal gue nge-jokes gitu kan Iya Jadi Lebih hati-hati sih sekarang Kalo ngomong Bener-bener Apalagi udah sebagai BA kan Bener-bener Kalo misalnya kita individu Sih mungkin lebih cuek ya Cuek banget aku dulu orangnya Oke Tapi kamu kena mental gak Pas sudah dibacutin Kena Aku nangis-nangis Terus aku Terus aku gak Aku pengen keluar dari BTN Terus aku kayak Besoknya Alah apa sih ini Apa sih Kodrama banget Oh berarti Berarti lebih ke Emosi sesaat aja ya Besoknya ternyata Udah balik lagi Iya Kalo Kalo sedih cepet soalnya Sedih cepet Tapi kebanyakan cewek Kayak gitu gak sih Mood swing Mood swing kan Makanya kalo misalnya ya sama cowok gitu Cowoknya harus bisa ngertiin gitu ya Bener Karena kayak hari malam Kita putus Besoknya udah banja-banja lagi Iya Iya Oke Oh itulah salah satu cerita yang mungkin Bikin kamu kaget lah ya Sama netizen e-sports gitu ya Bener Terus serunya lagi Ada lagi gak Yang mungkin yang berkesan lah Setelah kamu jadi BA Kayak sekarang Kalo netizennya sih Mereka tuh suka Kayak nge-clip-nge-clip gitu loh Iya Bener Iya kan Sebenernya ada tiktok sih sebenernya ya Kalo dulu tuh Ya kamu masuk setelah emang era covid kan Iya Kalo aku kan udah terjun ke e-sport Emang sebelum Ada tiktok Sebelum tiktok Sofirella Gak ada sih dulu nge-clip-nge-clip Dikit banget Iya Jadi ini kayak Aku tuh gak ngomong gitu Terus di-clip-clip-clip-clip gitu Oke Terus ya Terus miskonteks gitu Bener Tapi jadi sejak itu aku jadi kayak Apa ya Langsung Meskipun Udah gak sedih lagi Tapi jadi Agak trauma gitu Oh Agak takut salah ngomong Atau apa gitu ya Iya Jadi aku lebih gak aktif Di sosmed jadinya Oh Terus aktifnya lebih ke Misalnya Yaudah ke event Iya ke event-event aja Fotoshoot gitu-gitu ya Bener-bener Cuma kalo untuk minat Kamu sendiri deh Maksudnya yang emang Passion Hobi kamu Apa sebenernya Foto itu Iya aku suka sih foto Fotoshoot gitu ya Foto Terus juga Mungkin acting aku Suka sih kayaknya Oh acting juga Tapi udah pernah Punya pengalaman Maksudnya kayak mungkin Men's shot movie atau apa Belum Baru iklan aja Oh oke Berarti lebih ke yang Kegiatan offline aja ya Dibanding Di sosmed Bikin konten Gitu ya Iya itu Aku lebih seneng offline sih Oh oke Tapi Kalo untuk Esports sendiri nih Gimana Reggie ngeliatnya gimana Setelah akhirnya nyebur Tadi kan netizennya ya Cuma kalo esportsnya Kayak pertandingannya Atau mungkin industrinya Kamu ngeliatnya gimana Pertama kali ngeliat Gak ngerti apa-apa sih Jujur Serius Iya Kamu tadinya cuma main PUBG doang Apalagi ya Iya terus Jadi pertama kali aku nonton MPL Tuh aku kayaknya duduk Di sebelah Maiden sih Oke Ya Maiden kayaknya Aku dikit-dikit tanya dia Dia sampe kayak Hah Gue kebayang sih Mukanya Maiden Aku kebayang Apa sih Reggie Iya Dia gak tau kalo kamu gak main Mungkin ya Cuman Emang pertanyaanku tuh Kayak di luar Contohnya apa Eh Kita tuh yang biru Atau yang merah sih Padahal ada namanya semua Iya Iya Malu banget Makanya Maiden sampe kayak gitu Bener Bingung juga dia Haduh Terus Apalagi Setelah mungkin Setelah kamu udah mulai ngerti Mulai tau Gimana ternyata Ya Ternyata Apa ya Gak seindah itu juga sih Oke Banyak Aku tuh sering denger Kayak hal-hal negatif juga Gitu Apalagi maksudnya Kayak terkait Mungkin ada performanya Jelek Terkait pro player Dan BA-BA gitu Aku sering denger-dengar Oh iya Gak seindah yang mungkin Di depan kamera gitu ya Bener-bener Oke Tapi ya kayaknya semua industri Masih kayak gitu lah ya Iya pasti sih Namanya juga entertainer Iya Bener-bener Oke deh Berarti sekarang kamu udah enjoy lah ya Udah Udah enjoy Jadi BA Kemets Gue kurang lebih juga udah tau lah Kayak kerjaan BA itu juga Ngapain Jadi capek Ada capeknya ada serunya juga Bener Gitu kan Cuma yang namanya kerjaan Tapi Nah ini kita masuk ke Hal yang gue penasaran banget ya Gimana nih Kronologinya Lo tuh tiba-tiba bisa bikin konten sama Lemon Iri ya Iri Aku sih pernah ya sebenernya ya Untuk bikin konten main ya Kan aku temen juga sama dia kan Cuma Aku kan mau ngajakin dia ke MP Talk Tapi Belum pernah sampai sekarang Padahal gue udah berteman dengan dia tuh 2017 6 tahun loh Iya-iya Dari lemon yang mode Mungkin masih Kamu belum pernah kan ya Lemon rambut pirang Belum Wah blonde dia dulu Nih Ketawa Ini sekarang udah Lemon yang sekarang udah Mode RM kan Mirip gak sama RM Sedikit Sedikit Ada miripnya sedikit Nah Itu udah lama banget Ya gue baru MP Talk 2019 2020 sih Jadi kayak 3 tahun nih Belum kesampean Aku ngobrol sama dia Kenapa? Alasannya apa? Gak tau itu makanya Makanya kalau itu Kalau misalnya alasannya dia Mungkin udah males Ngobrol sama gue Atau apa Gue pengen ajak ke lu Untuk mewakilkan gue Lo bersedia gak? Enggak Kenapa? Kenapa gak mau? Aku aja Main ini Kak Lemon duluan Yang ngajak Oh Lemon yang ngajak? Iya Wah itu lebih parah lagi Enggak sih Aku tuh Sebenernya Dari awal tuh juga pengen kan Main sama Kak Lemon Cuman aku gak Udah tau dia kan? Udah lah Udah tau pasti kan Cuman aku tuh Gak berani ngajaknya Segen gitu Karena kayak dia tuh kan bintang Oke Terus aku Aku merasa aku hanya seperti debu Oke Jadi kayak nge-readnya tuh Terus Aduh Impossible deh Kayak apa Gak mungkin lah Gitu loh Oke Terus tiba-tiba di chat Lemon langsung? Iya Di DM gitu? Bener Di DM gimana? Halo Ayo by one angel lah Oke Bener-bener cuma kayak Dia follow dulu dong Iya dia follow dulu Bukan kayak yang basi-basi Hai Reggie Kayak kalo gue kan Masi-basi kan Ya salam kenal gitu Ya karena emang belum kenal kan Belum Dia langsung Halo Ayo by one angel lah Iya beneran kayak gitu Iya Kamu malu sih gimana? Aku kayak Kakek dulu ya Kayak kak sih Hai Kak Ayo Terus baru dikasih tau Kapan ya Kamu pikirnya kontennya bakal bikin Kayak dateng ke tempat dia gitu gak? Atau Kamu udah mikirnya online juga sebenernya? Online sih Online sih Soalnya aku tuh orangnya gak se Bersosialisasi itu Aku takut-takut lah kalo ketemu Oh oke Jadi emang Oh dia ada nanya gak tapi? Enggak ada Dia langsung ngajakin online Kapan kamu bisa? Yuk kapan bisa discord gitu Ah ya udah ketebak sih Kalo lemondah pasti Kalo bisa discord-discord gitu kan? Iya-iya aku juga sih sebenernya Jadi kayak pas lah ya Udah tapi pas Udah discord tuh Yang tadi dia belum kenal Lemon itu dia Aduh gue tuh hampir gak pernah liat dia Discord sama orang asing Selain kerjaan nih Pertama ya Selain kerjaan Maksudnya kerjaannya kayak brand atau apa Atau gak ada Orang tengahnya Misalnya ada Lemon Ada aku nih Dia kenal sama aku Aku kenal sama kamu Nah itu mau Berarti ini berdua doang? Berdua doang Gimana jelasin loh Kayak ke akwarden ya Kemo ya? Kemo banget gue Aku tuh Pertama kali itu Aku udah kayak Aduh-aduh gimana nih Aku takut akward Apalagi Aku ngeliat kayak Kak Lemon tuh di tiktok Yang dingin-dingin gitu kan Dingin dia bener Terus aku tuh takut Dijutekin Oke Tapi harusnya enggak lah Kan dia yang ngajak duluan kan Jadi pastinya dia gak risih lah Oke Jadi aku Pertama kali konten tuh udah kayak SKSD gitu Halo kak gitu Oke Tapi ternyata Di luar ekspektasi orangnya tuh baik banget Iya emang Ternyata Ternyata dia ramah Oke Dan gak secuek itu orangnya Jadi pas awal pun udah Kayak Nyalir aja Iya jadi aku kayak Ya nyaman jadinya Oh Barulah kayak awal-awal Ngobrol-ngobrol Terus tiba-tiba bikin konten Enggak sih itu langsung bikin konten sih Oh langsung Iya langsung itu Jadi pas join Discord Langsung Udah record Enggak Itu dulu kan kayak Setting-setting kamera gitu Oke Baru Langsung gas gitu ya Baru gas Oh Baik loh orangnya gak kayak Gak kayak yang aku liat di TikTok Gak sesuai Yang kayak di ekspektasi lah ya Iya Ternyata lebih baik dari itu Iya Tapi gue Gue kira tuh ya Gue gak kepikiran sama sekali sih Kalau Lemon yang ngajak Gue pikir lu Aku juga sih Iya kan Iya Sebenernya tuh Mungkin Kak Lemon capek Dispump sama netizen Oh gitu Iya Oh sebelum bikin konten tuh Dia udah dispump Harusnya Soalnya Aku tiap nge-live Itu juga dispump Ayo by one Angela sama Kak Lemon Ayo by one Banyak banget Tapi Aku dispump gimana pun Aku gak bakal ngajak Karena aku takut Oke Jadi ya aku tunggu dia aja aja Tapi Dari mana kronologinya Maksudnya kayak Kok bisa tiba-tiba dispump gitu Soalnya Aku Bilang Aku tuh bisanya Sekarang Angela guys Karena aku udah meeting Oke Kalau aku pake Layla Aku Bakal dibacotin ini Sama netizen Terus netizen ada yang komen Ayo Kak by one Angela sama aku Terus aku kayak ngomong Hah By one Angela Emang bisa Gini-gini Terus tiba-tiba mereka tuh Sampain ke Lemon Oke Itu di klip Disampain ke Lemon Kak ini ada yang ngajak by one Angela Terus aku kayak Hah Oh Terus Mulai sejak itu Dispump itu di komentarnya terus By one By one Padahal kamu bilang ya ke viewers kamu Tiba-tiba di klip Kasih ke Lemon Gitu ya Makanya dari situ lah Tiba-tiba Akhirnya Lemon ngajakin Padahal Lemon tuh orangnya cuek loh Biasanya tuh dia kayak Ya udah orang mau apa-apa dia cuekin Cuma mungkin dia Ada ya Ada ketertarikan juga lah Untuk Bisa bikin konten sama kamu Iya Mungkin Lebih ke arah peer pressure sih Kataku Oh iya Kayak dia di pressure netizen gitu Dispump terus Jadi kayak biar gak Gak spam lagi Yaudah gue bikin aja Oke Tapi dia enggak lah Dia itu itu Gaknya juga emang mau lah Kelihatan Karena Dia kalau misalnya Gak mau ya Bener-bener didiemin aja Cuek gitu loh Sampai hilang sendiri Kan bakal hilang sendiri juga Emang kan Oh gitu orangnya Biasanya sih netizen Biasanya kalau netizen udah spam-spam Kita gak Gak waro lah ya Maksudnya kayak gak kita Ladenin Itu hilang sendiri Biasanya kayak gitu Bener-bener Oke tapi Banyak kan Setelah itu kan banyak banget Yang ngesip kalian berdua gitu kan Iya Gimana kamu Sebenernya yang ngesip itu Udah dari dulu sih Oke Dari sebelum ada konten Angela Iya Gue pernah liat deh kayaknya Iya kan Aku kayak Aku kayak malu Lihatnya Yang si Lemo jadi kapten Jepang gitu kan Iya Si 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 Hiro-siro Hiro tada Hiro tada Hah Ya itulah pokoknya ya Apa sih Yang ada kapten Jepang Hiro Kapten Hiro siapa gitu ya Mirip Lemon Emang mirip kan Terus kamu tuh Si ratunya ya Tapi gak mirip sih menurutku Mirip itu Menurutku sih mirip Eh ini Gue tampilin ini Nah ini Kurang lebih Lumayan loh Maksudnya kayak Di foto itu mirip Cuma mungkin kalau ketemu langsung Gak tau ya Gak pernah ketemu langsung Yang si Cewek Jepang itu kan Bener-bener Mirip-mirip Makanya disitu mungkin kayak Waduh Jodoh banget nih Kayak dari Udah kayak di drakor Bisa kan kayak gitu kan Udah Udah kayak di drakor Tapi kamu gimana Kamu risih kah Atau gimana Maksudnya di shipin Dengan lemon Enggak sih Aku takutnya malah Lemon yang risih Oh Malah takutnya Lemon yang Kayak sebel Kayak apaan sih gitu ya Aku biasa aja Di ship gitu Oh Oke Biasa aja Biasa aja Cuma Kalau status kamu sekarang gimana Aku kan belum tau banyak kan Ini rahasia ya Aku ya Oke Aku sebenernya tuh ada pacar Tapi di Korea Pacar di Korea Pacar Maksudnya ada pacar Tapi pacarnya lagi di Korea Iya Orang Indo tapi Orang Korea Orang Korea Iya Siapa Rahasia Kita LDR Oh Oke Tau gak nih Ini pasti udah berhubungan sama Artis K-pop nih Enggak bukan Bukan Penyanyi Aktor Aktor Aktoran Kalau kayak gitu ya Kalian mungkin yang Fans Reggie Udah tau lah siapa ya Itu udah ketebak Di Korea berarti ya Siap Aku nonton Nonton drakor aku Aku tau Siapa Tapi Nanti aku di hit sama fansnya dia Kenapa Karena sosok aku gitu ya Enggak Karena kan Emang di Korea gak boleh pacaran kan Iya betul sih Iya sih Oh iya Apalagi hubungan kamu serius Makanya Gimana dong Kita skip aja lah ya Aduh Tapi setelah Kalau misalnya ngomongin hubungan ya Apalagi cowok gitu kan Biasanya Cewek-cewek yang jadi BA Terus jadi e-sport tuh Banyak cowok Pro player lah Mungkin youtuber lah Yang langsung kayak DM-DM Deketin gitu Ada gak kamu Ada sih Tapi Banyakan tuh kayak atlet gitu Atlet 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 Olahraga Beneran Beneran Bola Bola Timnas Iya kayaknya Waduh Siapa Gak boleh Timnas Timnas Ada kayak beberapa gitu Ngecat-ngecat Beberapa Banyak dong berarti Enggak Kayaknya yang Timnas itu Satu dua orang Tapi yang Bukan Timnas Pemain bola tuh banyak banget Banyak banget Cuma kamu Kamu meladenin gak atau apa Enggak sih Enggak ya Enggak Ya cuma lihat aja Oh ada yang ngecat gitu Karena Kalau diladenin kan Nanti ada rumor-rumor gitu Kamu gak suka Gak suka Jadi udahlah Biarin aja Oh banyak Kalau itu kan bola kan Ya bola gue gak terlalu Tau lah Masih kayak gimana Entah emang Apakah Ya gak salah juga Sebenernya kalau cuma kayak ngecat-ngecat Iya kan Mungkin cuma temenan Iya bener Gak sih Gak sih Kalau cowok sih Malu temenan Ngecat gitu Cuali Kalau misalnya emang kayak Eh chat Aja konten gitu Mungkin tujuannya temenan Gak sih Masih cowok Kalau Esports ada gak Esports Ada sih Cuman kayak Bukan yang Langsung Mengajak kenalan gimana ya Mungkin kayak reply-reply story gitu Oh Kasih Hati gitu ya Kasih yang mata Mata hati gitu ya Iya gitu Terus kayak Minta fallback Fallback gitu Fallback doang gitu Iya Siapa Kayak mau banget gue Kenal gak Orangnya gue follow gak Follow 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 Pasti tau Pasti tau Pasti tau Netizen tau Tau Eh Netizen pasti tau juga Cuman gak tau kalau ada hubungan sama aku Pro player bukan Pro player Masih main gak Masih Eh ini dikat aja ya Dikat ya Apa dikat gak Ini kan kita gak sebut nama gak Oh iya Aku kira Kojo beneran pengen tau Nanti Nanti aja di belakang aja Cuma aku Oh oke pro player masih main Ya udah cukup MPL ya MPL MPL Kalian tebak sendiri lah ya Aduh Adalah beberapa yang cacat juga Beberapa ada Ya pasti sih guys Ya mungkin Gak salah juga ya Namanya kita cowok gitu kan Apalagi yang jomblo Iya sih Kayak gue aja Kalau gue masih jomblo ya mungkin gue bakal cerai gitu Waduh Bucanda Bucanda Oke Oh tapi ya Kamu gak terlalu seriusin juga lah ya Kayak gitu Enggak Tapi kalau pro player gitu Misal dia minta fallback Ya aku fallback sih Oh Karena dia Karena kita kayak satu Industri Sama-sama industri gitu kan Ya berteman aja Gak ada salahnya juga untuk emang mencari teman gitu kan Bener Tapi Kalau dari tadi kan kita ngomongin e-sports Kalau kamu sendiri Ada gak yang emang kayak Impian atau mimpi lu sendiri Pengen kerja di part apa Di bagian mana gitu Karena e-sports ini kan E-sports Enggak maksudnya kayak yang kamu sendiri Passion kamu sendiri itu kemana sih sebenernya Finance itu sih Sebenernya Sebenernya finance Emang maksudnya mau kerja di bagian finance juga sebenernya ya Iya Oh oke Aku emang tertarik banget sama investment Oke Tapi setelah di e-sports sekarang Kedepannya Mau balik lagi ke finance kah Atau udah ada Apa sendiri Jalanin dua-duanya sih Kayaknya Oke Karena kan Kalau Karena kalau e-sports itu kan Gak harus kita stay disini terus kan Bisa Sambil ngapain lah gitu Benar Benar Terus juga kalau finance ini aku Rencana apply di kantor Ada lah gitu Oh udah ada kayak target-targetnya ya Iya Yang bisa Yang bisa BFH gitu-gitu Oh oke Tapi ya boleh sih Finance dan e-sports pun Finance mau dimanapun itu selalu berhubungan Iya Itu kan Mau di industri game pun Kayak contoh di e-sports pun Ada yang finance Seperti kayak banyak player-player yang mungkin Player-player gede Tapi Mereka tidak bisa memanage uangnya Iya Bisa tiba-tiba nanti kan Contact Regi Gitu kan Itu aku bikin jadi judul skripsiku Oh iya Apa judulnya Jadi Judulnya tuh pengaruh Financial literacy Oke Parental socialization Peer influence Terhadap money management Pro player e-sports Wow Jadi aku tuh ngambil itu karena Menurutku Pro player itu banyak banget Yang gajinya itu super gede Kayak mereka tuh udah Dapet gaji dari kantor segini Terus juga dapet dari bonus game segini Benar Belum jadi live streaming juga kan Betul Tapi pengeluarannya tuh juga banyak banget Benar Kayak mobil dan lain-lain Iya Kayak yang impulsif banget gitu kan Iya Jadi aku angkat Sebagai topik skripsi Menarik sih Dan itu emang udah Ya realitanya seperti itu kan Kebanyakan kan Ah iya sih Itu bisa menjadi Sebuah chance juga ya Sebenernya kedepannya ya Benar Siapa tau kan Udah jadi manager lagi gitu Untuk ngatur keuangan kalian gitu ya Oke oke Nanti aku bawa kabur Gak Sekarang udah gak bisa loh Mungkin zaman-zaman dulu Zaman-zaman dulu Kamu masih bisa menipu-nipu Seperti itu Kenapa? Zaman sekarang kan gampang viral Apa-apa Tapi gak juga ya Kayaknya itu ada tiket kopli aja Sampai Katanya ya Katanya sampai M-M-an 15 M Iya Katanya tapi ya Masih belum faktanya kan Iya sih Ya tapi ya Gampang lah sekarang Kayaknya viral-viral gitu Harusnya ya Iya Ketangkep gitu-gitu Coba kalau kamu mau coba ya Boleh sih Tiketnya bagi dua Enggak Lu aja sendiri Nanti anak gue dibawa Oke 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 Oh jadi gitu Coba kalau untuk yang lemon Kamu mau gak? Apa? Misalnya kamu duduk disini nih Kalau ini kamu Aku kira Suruh Nilep uangnya lemon Enggak dong Walaupun duit lemon banyak sih Ya tapi Enggak dong Kamu disini Lemon disini Kalau dia mau Mau gak? Boleh Boleh ya? Boleh Siap kamu tanya dia Apapun ya Tapi Kak Jo yang Ajak Aku yang ajak Tapi kamu udah Stand by Interview dia Bebas Bebas ya Oke deal kita ya Nanti aku coba deh Siapa tau Tiba-tiba Lemon mau gitu kan Nanti aku nger nih Kayak Mon Gue Mewakilin Regi nih Regi mau ajak interview gitu Tiba-tiba disini Kak Jo yang ajak Kak Jo yang ajak gue Oke ntar gue bilang Doakan guys ya Siapa tau Dapat restu Dari lemon Akhirnya terwujud Karena satu lemon doang loh Yang belum Semua pro player tuh Sudah semua Kenapa ya kira-kira? Itu dia Nanti kamu suka yang tanyain ya Enggak lah Kak Jo yang tanya Kan kamu yang interview nanti Aku bingung Kita nubak-nubak Kira-kira kenapa? Coba Coba Kenapa Kalau menurut gue Lemon itu Dia gak suka Privacy ya Privacy pertama Sama dia itu gak suka Ngobrol Di depan kamera Kayak gini Bikin konten Anytime Mau dia Kalau misalnya sama aku Main game gitu Mau online Cuma kalau kayak gini kan Udah Ngobrol Terus ada yang diobrolin Bener-bener Udah terkait Kayak pendapat lu dong Ya kan Dia gak mau Tapi kan dia mau Masuk di Dedical Views Nah itu dia Aduh Tapi mungkin Ya gak tau lah Itu yang masih menjadi pertanyaan sih Yaudah deh Kalau gitu Sekarang aku mau tanyain pertanyaan Dari followers aja ya Pasti udah banyak banget Tapi by the way Yang Lemon ini Bener-bener viral banget sih Sampai Emakku aja Oke Yang gak main sosmed Dia tau Cih Lemon ini siapa Cih Kenapa Karena dia ngeliat Mungkin kayak rame banget Iya Oke Dari e-sportsku Kak Regi Tips dong buat kami Para laki-laki Gimana sih caranya Ngebuat cewek percaya Kalau Kami tuh serius loh Buat jalanin hubungan Dan gak main-main Tips Tips dari cewek Gimana Tipsnya Apa ya Ngebuat cewek percaya Kalau Kami tuh serius Kita Tapi aku orangnya Gampang percaya sih masalahnya Oh iya Iya Gampang dibodohi dong Tapi kalau aku dibodohin sekali Aku udah gak bisa lagi Oh Gampang percaya Gampang dibodohi Tapi sekali Kamu tau kamu dibodohi Kamu langsung blacklist Iya Aku kayak gitu Oke Oke Jadi gak ada tips sih Gak ada tips ya Iya jadi kalau misalnya dia mau ngomong apapun depanku Aku percaya-percaya aja Cuman kalau dia udah Gak gitu Ya udah Berarti Gak bisa dipercaya lagi Oke Mau minta maaf gimana pun gak bisa Udah gak bisa ya Tapi kamu Belajar gak dari Pada saat di Bodohi itu Tadi ya Atau mungkin Next Percaya lagi langsung Iya sih kan tiap orang beda Oh tiap orang beda Jadi tiap orang chance-nya satu gitu ya Benar Benar Fair lah ya Oke 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 Jadi Ya cari cewek yang kayak Reggie Kalau mau gak mau dipercaya Oke dari Putri 2 Kapan nge-vlog bareng Mona Oh emang mau? Ya aku Aku gak apa-apa sih Karena kan Ya Gak apa-apa sih aku Tapi Kak Lewonnya emang gak mungkin mau Jadi kalian jangan minta aku Oh minta dia Kalau misalnya dia yang ngajak Kamu Gas gitu ya Oke 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 Terus dari ilmu kebatinan Kriteria jadi pasanganmu dong Waduh Kriteria apa nih? Secara fisik atau secara apa? Kriteria secara fisik dan secara sifat Both Kalau fisik sih Aku suka yang tinggi sebenernya Oke Tingginya seberapa? 3 meter Wow Itu mah lu sama Apa? Yang horror itu? Yang horror pake tobi koboy? Oh gak? Asih gak tau Slenderman Oh Tau gak Slenderman? Tau Tau lah 3 meter itu Tingginya berapa? Yang ideal? 175 Kata Aduh tinggi banget Iya aku suka gitu Cuman kalau gak gitu gak apa-apa Oh ya itu maksudnya karakteria Ya preferensi orang-orang lah ya Memperbaiki keturunan Oke oke Tinggi 175 oke Terus? Terus Kalau soal looks dan lain-lain sih Gak ada sih Soalnya kayak Aku suka sama Caenwu nih Cowok Cuman Eksekusi lapangannya tuh beda Oke Gak ada mirip-miripnya Jadi kayak Oke Yang nyaman aja gitu Oh Jadi yang looks mungkin Kamu ngerasa kayak Udah ya kita Yang oke lah Ya pasti Kayak setiap orang Pasti ada Preference masing-masing Dan merasa oke masing-masing Iya Cuman kalau tinggi Udah bisa dipatok lah gitu ya Enggak sih Aku kalau Dapet di bawah itu Juga Gak apa-apa sih sebenernya Oh Itu gak harus lah ya Sifat biasanya yang lebih penting kan? Sifat Aku tuh Seneng banget Dapet cowok yang suportif Oke Iya Bukannya posesif ya Posesif gak apa-apa Tapi harus reasonable Oke Jangan yang kayak Cuman jelas-jelas gak jelas gitu Aku paling gak suka Karena aku sendiri orangnya gak jelasan Oh Oke Serius kamu? Serius Maksudnya kayak Tingkat Kejelasan kamu tuh Tinggi lah gitu ya Maksudnya kayak harus sampe parah banget Mungkin baru jelas gitu Iya Oke Kayak Karena aku kayak tipe orang yang percaya kan Iya Jadi ya ngapain jelas gitu Kalau selama dia Ngelakuin kayak sewajarnya ya Kecuali kayak Eh aku izin nginep di rumahnya temenku Cewek itu baru Mungkin Agak lain Agak lain Bener sih Agak lain Tapi kalau cuman nganterin pulang Atau apa Aku gak masalah sih Oh Oke Selama ya itu tadi ya Disable lah ya Ah oke Berarti sifat itu Yang supportif Iya Kayak kerjaan kamu Kayak disupport Ditemenin Bener Karena kan Di dunia esport ini kan Aku sering Bikin konten Sama ini sama itu Terus juga Banyak netizen yang suka Muji-muji Goda-godain gitu kan Betul Betul Kalau dapet cowok yang jelesan Susah sih Berat sih Berat Begitu pun dengan cowok Kalau Maksudnya begitu pun dengan cowok Yang kerja di esport Dapet cewek jelesan Wow Cape sekali Gitu kan Iya Jadi emang ya Saling ngerti lah Seperti Terus ada lagi gak Tapi harusnya Kalau Menurutku ya Kalau misalnya kita punya pacar cowok Terus pacar kita tuh Dipuji-puji orang Harusnya kita bangga gak sih Bangga dong Iya kan Iya Kok gak ngerti kenapa orang jeles Berarti Aneh aja sih menurutku Kalau itu Kalau aku sih Nangkapnya lumayan aneh ya Iya kan Harusnya bangga kan Bangga lah dipuji orang Masa dia Marah kalau dipuji orang Berarti senangnya dihujat gitu ya Iya masa kamu senang Macam ih jelek Iya betul-betul Oke terus Ada lagi gak Yang apa ya Yang gak pelit Yang gak pelit Iya sih Pastilah ya Maksudnya bukan berarti Semua harta aku kasih ke kamu Gitu kan Gak Tapi maksudnya kayak yang Ya royal lah ya Iya Karena aku bukan tipe orang Yang bisa minta gitu Oh Oke Oke Jadi emang harus dikasih Iya Kalau gak Gue gak bakal minta sih Oh Segen gitu Enak Tapi kalau pelit mah Kayaknya bukan hanya hubungan sih Temen aja pelit Reset ya Iya males gitu Iya gitu loh Pelit dan Dan pelit Atau mungkin gak bisa Ya beda Beda gitu Kita coba Kita coba bisa bedain kok guys Iya Temen aja juga bisa bedain kan Oke Pelit dan perhitungan tuh beda gitu ya Iya Iya Oke Terus Apa lagi ya Tanya lemon semua Kak Jo aku salvok Kenapa Itu piala belakang All Star itu piala apa Itu piala Acara All Star Mobile Legends Oh Itu kayak buat Influencernya Buat streamernya Gak ada piala ML kan Piala M1 mana Gak ada Karena gue gak pernah juara Lo jangan tanya dong Loh bukannya line up M1 Gue capek banget Gak steam bilang kayak gini terus Loh steam sama Aura kan Iya aku kan BA nya itu Boong Loh beneran Beneran Kak Jo main Enggak 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 Gue main tuh season 2 Ya harusnya season 1 Season 1 tuh di BTR justru Oh iya Influencernya M1 season 4 Jadi MPL season 4 Itu baru season dimana pertama kali M series itu diadakan Makanya M1 nya M1 diadakan ketika MPL season 4 Loh Tapi bukannya udah dari season 2 ya main Terus dikeluarin Ya dikik gue Kenapa Enggak tau juga itu Ada lah Biasalah Kalau tim kan masih ada yang digantikan Ada yang dikeluarin Ada yang dimasukin gitu Itu kan Cuma pas aku dulu main season 2 tuh Kalah Enggak Enggak juara 1 lah Makanya gak ada pialanya Kalau Just No Limit tuh M1 Just No Limit Itu steam sama aku Yang pas kita kalah Abis itu dia main season 3 Abis itu dia gak main lagi Ya Jadi yang M1 tuh cuma One Tau gak One Pacarnya Gaby Iya tau 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 Nah Luminer Isan Isan Tau Isan Tau tau Dia ada chat gak Enggak Cuma dia pernah Pernah call sama aku Oh pernah call langsung gak chat lagi Enggak enggak Dia pernah call Leka Terus ada aku disana Terus dia Terus aku kan ngomong halo halo gitu Terus dia ngomong Halo Jawa Membangkit sih dia Kocak orangnya Luminer Terus aura Dan Ki tau kan Tau itu kan di Surabaya kan Serubu juga dia kan Kayaknya ya Kalau gak salah Aku punya temen Temennya punya cece Cecenya nikah sama aku Dan Ki itu Aku punya temen Temennya punya cece Berarti cecenya temen kamu Nikah sama Dan Ki Iya Oh oke Kecil sempit juga berarti ya Sempit banget Surabaya itu Masa sih Iya sengguh Bukannya lumayan gede ya Surabaya ya Enggak Coba kayak biasanya Kalau udah secindo gitu Kenal-kenal gitu ya Iya 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 Oke oke Berempat aja Kurang satu gak sih Oh iya Rek Sama satu lagi Lupa Kelupaan Rek Nah aku sama Rek itu Kita adalah Pioneer BTR Maksudnya Tim Mobile Legends pertama BTR Itu adalah kita Aku Rek Dan nyalain-nyalain Berarti kok Ed GG banget dong Nyari player dulu ya GG Kurang sih Maksudnya Dia GG lah Maksudnya bagus ya Nyari player Cuma Tidak bisa mempertahan kita Oh iya iya Kita satu season doang Gitu loh Itu langsung di cake Habis gitu Habis itu langsung bubar Langsung-langsung Kayaknya sisa satu orang Itu dua orang doang deh Waktu itu BTR Habis itu aku ke Evos Rek Lovray Ada namanya Gitu Seru lah Pokoknya perusin seru banget Kamu gak ada kepikiran Mau jadi pro player gitu Cupu Cupu Jadi yaudahlah kayak gini aja ya Iya Oke Terus Udah pernah ketemu lemon langsung belum? Ini ada yang nanyain juga ini Pernah satu MPL sih Tapi kalo ketemu kayaknya gak pernah deh Oh maksudnya kayak kamu ngeliat dia main gitu Tapi gak pernah yang kayak ketemu Ngobrol langsung gak pernah Dia gak main Oh dia Oh maksudnya dia dateng ke venue juga Pas itu BTR sama RRQ Cuma dia gak main kayaknya Oh oke 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 deh paling itu aja Regi Thank you banget ya Thank you Cerita semuanya ternyata anaknya kocak guys Kocak polos dan Ya itulah tadi Dia gampang percayaan sama orangnya Jadi semoga ya Semoga tuh Tapi nanti aku banyak orang yang nipu aku Karena aku aja bilang gitu Enggak lah Kan lu tadi katanya mau nipu orang Ini sebenernya udah package yang sangat baik nih Kamu memainkan peran yang baik nih Kan kamu kan mungkin kayak gitu Ternyata kamu yang nipu orang itu Oh iya Iya kan Kau jauh menaruh uang di aku Nanti aku investasikan Kamu nanti presentasi dulu ya Kamu presentasi dulu baru aku putuskan percaya atau tidak Oke oke Thank you Regi sekali lagi ya Nanti gue bakal challenge dia juga main Cuma masih gak tau hero apa Nanti kalian lihat aja Oke Sama kamu juga ada bikin konten kan Ada 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 Di Youtube kamu juga berarti kan Ya itu tadi Jangan lupa kalian cek aja ke Youtubenya Regi apa ya Regina Shailin namanya Regina Shailin Di bawah juga udah ada gue tar Lupa nge-vlog lagi aku tadi Oh ini di vlog ini Oke thank you Regi sekali lagi Semoga nanti jadi ya Lemon mau ya Semoga Kojo juga semakin sukses Amin Thank you thank you Oke guys Seperti itu aja Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa cek ke social media Regi juga Udah di bawah semua Dan Seperti itu aja Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye 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 Yang penting kan MP Talk dulu boss